Memasuki musim kemarau saat ini membuat beberapa wilayah di Tanjung Jambung Barat, Trawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari data BPBD Tanjung Barat dari Januari 2023 hingga Agustus 2023 ini, terdapat 14,63 hektare lahan kampu terbakar. Dan rata-rata terjadi di empat kecamatan yang ada di Tanjung Barat. Pada musim kemarau kali ini, beberapa lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Barat kerap terbakar. Bahkan kebakaran ini tak jarang merupakan ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka lahan dengan cara dibakar. Membuka lahan dengan cara dibakar tentunya sangat dilarang, bahkan dapat merugikan orang banyak. Berdasarkan data dari BPBD Tanjung Jambung Barat, setidaknya dari Januari 2023 hingga Agustus 2023 ini, telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 14,63 hektare. Sekretaris BPBD Tanjung Barat Gusirwan Rizal membenarkan, jika pada musim kemarau saat ini, lahan kerap terbakar. Dan rata-rata merupakan lahan masyarakat atau lahan APL, lahan sawit dan semak pelukar. Kebakaran ini terjadi di empat kecamatan, yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Pengapuan, dan Renah Mendalu. Meski demikian, pihak BPBD bersama tim Satgas Karhutlah tetap stand-by jika terdapat kebakaran lahan. Kalau penisi sekarang ini, yang terjadi di kebakaran ini, itu ada empat kecamatan yang terjadi bersibah kebakaran lahan dan hutan. Itu di antara tempat arah, Pengapuan, Batang Asam, dan Renah Mendalu. Total berapa lahan saat ini? Kalau sampai saat ini, diperkirakan kurang lebih sekitar 14,6 hektare lokasi yang terbakar. Lebih lanjut, Gus Zirwan menambahkan, tim Satgas Karhutlah juga gencar melakukan sosialisasi terkait Karhutlah, terkhusus terhadap empat kecamatan yang rentan akan terjadi kasus Karhutlah tersebut. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporkan.